Hai rekan-rekan Akademi, apa kabar? Usap Suhut dengan video baru. Saya sedang mempelajari satu data set yang terdiri dari 211 responden. So, data ini berkaitan dengan kasus ini ya, boycott produk Cina. Jujurly, sebagian, ya enggak banyak sih, tapi sebagian orang menganggap bahwa produk-produk Cina itu kualitasnya rendah. Produk-produk Cina itu, apalagi ya, ya ada sentimen politik ya, ada sentimen politik mungkin, apalah ya, jadi enggak ada salahnya kita membahas mengenai produk Cina, boycott produk Cina. saya akan melakukan, apa yang bisa saya lakukan yaitu ini, saya masukkan ya, ini ada proses validasi, tapi saya menggunakan cara pertama, kalau cara pertama berhasil, berarti saya enggak akan menggunakan cara kedua. option, rotation, pattern matrix. Bagaimana dianggap berhasil? Kita lihat di sini, teman-teman. C, A, C, A, C, A, C, A, PC, PC, PC. Nah, ini tidak berhasil. Kenapa? Karena bercampur. C, A, D, E, D, E, D, E, S, N, A, N, A, N, S, N, A, N. Oke, so gagal. Jadi yang akan saya lakukan adalah, saya siapkan, menyiapkan satu halaman kosong, yang saya lakukan adalah, kaya-kaya sekedap, sekedap, eh, eh, kok ke situ? Berarti saya akan melakukannya satu per satu, per variable, CA dulu, komponen matrix, terus, yang kedua, itulah CA, kita DE, komponen matrix juga, terus, kemudian kita, yang ketiga. Ada kemungkinan, setiap variable yang diuji di sini, mereka tidak memiliki dimensi. Kenapa? Karena indikator yang digunakan, sedikit-sedikit ya, rata-rata empat. begitu, guys. dan juga yang ketiga. bered S, seri ini. dan juga, Sama juga SN komponennya cuma satu yang menunjukkan bahwa variable ini tidak memiliki sudah ya yang akan saya lakukan ini semua indikator dianggap valid kenapa? karena tidak ada yang tidak ada yang harus dibuang semuanya dianggap valid saya akan lanjutkan dengan jadi di video yang sama ini saya akan menguji validitas eh reliability biasanya videonya terpisah tapi kali ini saya pengen gabungin aja gak ada alasan lain cuman ya pengen gabungin ini oke oke Kita mulai, jadi begini kita akan analyze scale, nilainya berapa? 718, yang kedua DE. Nilainya 763. Terus PC. EC742. Berikutnya IR. IR. 732. 614. Nah, guys, setiap, ini namanya konstruk ya, variable atau dimensi itu disebut konstruk. Dan setiap konstruk ketika kita hitung nilai ini, nilai apa, reliability-nya, nilainya itu harus 0,7 minimal. Nah, tadi ada yang 0,16, artinya variable ini harus diabaikan, tidak boleh diikut sertakan dalam pengujian sebelumnya. Eh, sesudahnya. Selanjutnya maksud saya gitu. Jadi, saya kembali bahwa yang barusan itu, yang SN ini, tidak layak untuk diikutsertakan dalam pengujian hipotesis. Ini juga sama, ini ada 606. Kita tulis dulu, kita tulis dulu, 0,6,6. Namun demikian, kita akan coba caranya gini. Analyze, kan scale ya. Statistiknya, kita klik di sini. Klik, 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 klik. Nah, udah kan, ini kan AN tadi tidak, 6,06 ya. Kita lihat di sini, if item deleted, dan ternyata semuanya tidak. Nilainya ternyata tetap tidak bisa. selain itu ada yang kedua tadi ini yang 6.06 itu SN SN juga nilainya kecil di bawah 7 caranya bagaimana kita cek yang kesini ada gak yang delaynya 0.7 atau lebih ternyata dua-duanya gak bisa so guys dari dua tabel ini dari perhitungan apa istilahnya maka ada dua variable yang memang dianggap tidak reliable untuk itu disarankan untuk tidak melakukan pengujian lebih lanjut so begitulah bagaimana kita menguji validitas dan reliability berarti ketika saya akan membuat uji selanjutnya yang tadi gak usah dihitung lagi karena dianggap tidak karena dianggap tidak apa istilahnya tidak reliable sampai ketemu pada video berikutnya sampai ketemu pada video berikutnya terima kasih telah menonton